cara menarik kekayaan setelah solat nuhur supaya kita mendapatkan keberkahan sehingga Allah SWT memberikan kekayaan kepada kita yang luar biasa bacaannya adalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billah Bismillah Alhamdulillah Saudara-saudara pemirsa setia channel Majumatul Hikam Pada kesempatan ini InsyaAllah saya akan mengisarkan cara menarik kekayaan setelah solat nuhur ini bisa anda amalkan sangat singkat sekali waktunya sangat singkat dan tidak menyita waktu yang sangat banyak ini bisa anda amalkan dikarenakan setelah solat nuhur ini kebanyakan para karyawan pun sedang istirahat dan ini bisa anda amalkan tanpa menyita waktu yang sangat luar biasa amalnya sangat singkat ini saya ambil sumbernya dari sebuah kitab yang bernama kitab Kaifataku Nuguniyan disini kitab Kaifataku Nuguniyan bisa kita ambil tarik kesimpulan bahwa kitab ini Kaifataku Nuguniyan disini judulnya adalah bagaimana cara kita menjadi seorang yang kaya raya subhanallah ini dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Ali Drus kitabnya seperti ini bagi anda yang mungkin memiliki kitabnya silahkan dibuka pada halaman 19 ya Musani menerangkan kepada kita cara menarik kekayaan setelah solat nuhur ini bisa anda simak ternyata cara kita menarik kekayaan sudah banyak dijelaskan oleh para ulama sehingga ternyata pantas saja para ulama tidak bekerja artinya tidak bekerja sesulit orang yang biasa seperti itu tidak mencangkul mungkin tidak juga pergi ke pabrik pantas saja karena mereka sudah memiliki ilmunya untuk menarik kekayaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya bukan mereka itu tidak bekerja bukan mereka tetap bekerja mereka tetap bekerja akan tetapi kerjanya berbeda dengan halayak umumnya berbeda mungkin bagi yang lain mungkin mencangkul di sawah atau juga mungkin pergi ke pabrik akan tetapi para ulama para kiai mereka bekerjanya tidak seperti mereka mereka bekerjanya dengan jalur langit waduh dimana jalur langit ini biasanya lebih cepat daripada jalur darat disini dijelaskan pada halaman 19 disini ada sebuah fadilah disampaikan hadis ini disampaikan dari Sayyidina Ali di mana Sayyidina Ali ini adalah merupakan salah satu sahabat khulafa rasyidin ini disampaikan oleh beliau wa karramallahu wajah kemudian kawala Rasulullah s.a.w. bahwasannya Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada kita akan tetapi sebelum saya lanjutkan bagi anda yang mungkin bergabung silahkan di klik dulu tombol subscribe like komen sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita mungkin yang sedang memiliki kesulitan ekonomi supaya terlepas dan supaya Allah s.w.t ala keluarkan dari kesulitan ekonomi dan mendapatkan kekayaan dari Allah s.w.t baik saya lanjutkan Rasulullah s.a.w. bersabda yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah begini kalimah hadisnya man qola fi kulli yaumin barang siapa yang membaca setiap hari nah ini setiap hari silahkan anda baca jangan hanya sekali saja berapa kali mi'ata maratin baca seratus kali ini jangan hanya sekali baca seratus kali ini selama dalam satu hari itu baca seratus kali apa yang harus kita baca supaya kita mendapatkan keberkahan sehingga Allah s.w.t memberikan kekayaan kepada kita yang luar biasa bacaannya adalah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin itulah yang harus kita baca sebanyak seratus kali itulah bacaan yang harus kita baca selama satu hari itu hanya cukup dibacakan seratus kali saja kemudian Rasulullah s.w.t menyampaikan dalam hadisnya fa'innallahu amanan minal faqr barang siapa yang membaca ini setiap hari seratus kali maka dia akan aman dari kepakiran ya jadi artinya dia akan selamat dari sebuah kepakiran artinya dia tidak akan merasakan kesulitan ekonomi dan lain sebagainya bahkan dilanjutkan dan dia akan dibukakan dengan keberkahan bacaan tersebut babal gina pintu-pintu kekayaan masya Allah ya ini bukan bukan hanya satu pintu akan terlihat banyaknya pintu babal gina pintu-pintu kekayaan ini akan Allah s.w.t bukakan masya Allah dan Allah s.w.t akan memudahkan bagi kita untuk membuka pintu-pintu surga masya Allah ini disampaikan juga disini disampaikan ulama menjelaskan bahwasannya untuk mengamalkan amalan la ilaha illallahul malikum haqul mubin ini ulama-ulama salaf menyampaikan kepada kita menganjurkan kepada kita bahwasannya diamalkannya ba'da zuhur yaitu setelah solat zuhur ini serupa dengan yang disampaikan oleh al-habib umar al-hafidh beliau juga sama persis menyampaikan hal ini la ilaha illallahul malikum haqul mubin membacanya seratus kali yaitu setiap selesai solat zuhur maka dengan izin Allah s.w.t ketika anda mengamalkan dan membaca amalan ini seratus kali maka insya Allah Allah s.w.t akan membukakan berbagai macam pintu kekayaan berbagai macam pintu kekayaan untuk anda dan memudahkan rezeki anda untuk bekal kita beribadah kepada Allah s.w.t amin ya Allah ya Rabbana'ala bahkan al-habib umar al-hafidh menyampaikan lanjutannya bahwasannya setelah kita selesai membaca la ilaha illallahul malikum haqul mubin seratus kali kemudian tutup yang terakhir dengan membacakan Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin nah itulah bacaan yang harus kita baca untuk menarik kekayaan dari Allah s.w.t selama satu hari cukup bacakan seratus kali setelah selesai solat zuhur kalimahnya saya ulangi la ilaha illallahul malikul haqul mubin itu dibaca sebanyak seratus kali saya ulangi kalimahnya adalah la ilaha illallahul malikul haqul mubin boleh demikian boleh juga la ilaha illallahul malikul haqul mubin setelah seratus kali kemudian anda tutup dengan Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi solusi bagi anda yang mungkin sedang mendapatkan kesulitan ekonomi dan mungkin juga anda mendapatkan berbagai macam kesulitan dari berbagai macam arah tentang kerizikian anda mudah-mudahan saya doakan bagi anda yang mungkin menyimak video ini segera Allah s.w.t keluarkan dari kesulitan ekonomi amin ya Allah ya Rabbul Alamin dan tidak lupa saya doakan mudah-mudahan siapapun yang menyimak dan mengamalkan amalan ini segera Allah s.w.t berikan ijabahnya amin ya Allah ya Rabbul Alamin dan untuk supaya kita lebih semangat Alhamdulillah setelah saya mengetahui amalan ini sampai saat ini pun saya masih mengamalkan dan Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sampai-sampai yang asalnya saya itu sebagai pekerja buruh biasa dan sekarang Alhamdulillah tanpa bekerja pun ternyata Allah s.w.t berikan jalur rizki yang sangat-sangat tidak saya duga Masya Allah ini adalah kekayaan-kekayaan keluasan rizki dari Allah s.w.t yang memang tidak bisa kita sangka mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat saya jumpa sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati